Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Ini udah kita siapin beberapa bahannya Yang pertama ada Ferrero-nya sendiri Nih, disini aku beli yang isinya 5 pieces Kalian bisa pilih yang 5, 3, 20, ataupun sekitar 30-an kalau nggak salah ya Tergantung kebutuhan kalian Selanjutnya, disini kita ada kertas wrapping yang dari cellophane Disini kita pilih yang warna hitam dan juga warna chocomil Ini di kamera, kelihatan kayak putih ya Padahal aslinya lebih kecoklat Nah, kalau misalkan kalian ngerasa ini terlalu soft Kalian bisa ganti pakai warna gold Selanjutnya, kita ada tissue paper Ini nanti bakal digunain buat tutupin Ferrero-nya Juga aku pilih warna chocomil Dan selanjutnya ada pita Pita-nya masih sama, aku pilih yang senada biar cocok sama Selanjutnya ada filler Jadi ini aku pakai bunga kering dari Peacock Ini untuk tutupin bolong-bolongnya Jadi bakalnya bakal terlihat lebih penuh Nah, disini kalian nggak harus pakai picok ya Kalian bisa pakai baby bread atau bunga-bunga kecil yang lainnya Selanjutnya, ini penting banget Ini ada stick, stick balon yang kecil Buat yang nggak si Ferrero-nya Di sini kalian jangan lupa ya Beli cup-nya juga nih Ini penting banget Next, next Yang terakhir ada beberapa alat yang nggak kalah penting Kayak gunting Ini, gunting banget Terus lem tembak juga penting Terus juga ada isolasi Aku pilih yang isolasi kecil aja biar mudah Nah, semua alat ini bisa kalian cari dan temuin Di video atau Tokopedia Langsung aja yuk kita buat Apa bagiannya? Pertama Kita ambil sini dulu yuk Ferrero-nya Yuk kita buka Pilih ini udah ada ya Tinggal di buka aja guys Ferrero ini Kalau kalian belum mau pakai Jangan dibuka dulu Karena ini mudah banget guys Ternak semutnya Aku aja waktu itu pernah ya Tinggal di Ferrero Di ruangan Yang udah di unboxing Si semut itu pada ngumpul di Ferrero-nya Itu lebih baik di nyapus dulu Kalau misalkan belum dipakai Segini aku beli harganya sekitar Rp35.000 Ini kalian bisa cari di supermarket Kadang ada, kadang enggak sih Di supermarket besar-besar Langsung aja yuk Ini pertama kita lem dulu si Kita lem dulu si Ferrero-nya Karena ini kan agak gampang lepas-lepas gitu ya bungkusnya Jadi baiknya kita lembak sedikit aja di pinggir-pinggirannya nih Di bagian sini sama bagian sini Biar dia enggak kemana-mana Sama untuk semuanya juga Nah lemnya tuh jangan terlalu banyak ya Nanti takutnya ngerusok si Ferrero-nya Karena ini kan makanan guys Sudah Selesai Sudah di lem Habis itu Ferrero-nya Bakal kita tancapin di stick yang tadinya Stick balon Ini kita pasang dulu Satu-satu stick balonnya Habis itu Ferrero yang tadi Ini kita tempelin di atas stick balonnya Kita pakai lem tembak Caranya kita taruh Lem tembaknya Di pinggirannya Jangan terlalu tengah Karena ini tuh yang bakal ngelakar Itu di pinggir Kalau ke tengah nanti takutnya Saya gak kena sama sepinggirannya Seperti ini Let's do Tunggu Terima kasih selamat menikmati 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 penutup coklat bulat-bulat